Bagaimana rasanya masuk ke dalam alzaitun? Saya sebenarnya sempat heran. Kepada saya juga kan, lah Wong, saya di situ bukan cuma duduk diam, tapi saya juga mempromot loh. Malahan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan media pada saya itu yang, Bagaimana rasanya masuk ke dalam alzaitun? Saya sebenarnya sempat heran ada media yang nanya seperti itu. Memang rasanya seperti apa sih masuk ke pesantren? Tau udah ratusan pesantren yang saya masuki dan saya menjadi tamu. Ya rasanya biasa-biasa saja melihat fasilitas dan lain-lain kan. Tapi kok ini sampai ada pertanyaan seperti itu? Lalu saya ceritakan, iya gak ada apa-apa, biasa saja. Bahkan dari pagar depan, kenapa pagarnya ditutupkan? Saya tanya, seh, kenapa pagarnya ditutup? Orang kalau mau sholat seperti apa? Ya sholat-sholat saja, tapi pagar ditutup itu kan karena memang kita punya aset banyak. Lihat tuh luk, manggil saya kan luk gitu. Itu, kambing-kambingnya kan memang diumbar, kambingnya kan banyak. Kalau misalnya gak ditutup kan bisa hilang itu kambing atau keluar kambing itu. Jadi bagi saya masuk akal kenapa ini ditutup. Dan kenapa jarak pagernya jauh? Ya karena properti yang dimiliki oleh Al Zaitun. Ini tanahnya luas sekali. Jadi memang kalau halaman rumah saya 10 meter, berarti kan pagernya 10 meter. Nah ini kalau misalnya halaman rumah saya itu 1 kilometer, maka ya pagernya 1 kilo dong. Itu yang membuat bahwa orang masuknya susah gitu. Terlepas dijaga atau tidak dijaga, ya rumah kita kan ada satpamnya kadang-kadang dijaga. Nah itu dijelaskan sama Pak Panjigumilang. Jadi bagi saya masuk akal saya hal seperti ini kan. Saya Yasir Neneyama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.